Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di MI Channel Oke guys, dalam kesempatan ini saya akan men-share kepada anda semua Bagaimana cara merubah tema aplikasi WhatsApp Nah, namun sebelumnya saya sarankan kepada anda semua Untuk tidak menyekip video ini Agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Oke guys, sebelum ke videonya Untuk anda yang belum mengklik tombol subscribe Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Lalu klik tombol loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi video saya yang terbaru Nah, bila sudah Kita langsung saja ke TKP Oke guys Untuk pertama-tama kita pergi dulu ke Playstore Karena kita membutuhkan sebuah aplikasi dari Playstore Oke, di penelusuran kita ketik saja Tema chat dan wallpaper Kita ketik saja tema chat dan wallpaper Oke, sudah, sudah Nah, ini yang paling atas ya Aplikasinya Tema chat dan wallpaper Kita klik saja Karena saya telah menunjukkan untuk menghemat waktu ya Saya telah menunjukkan untuk anda yang belum menunjukkan Silahkan download terlebih dahulu aplikasinya Oke, kita buka aplikasinya Nah, seperti ini Tampilan awalnya Oke, bentar Sedang loading dulu ya Oke, kita pilih yang download ya Oke, kita klik dulu yang download Lalu disini tanda panahnya Kita klik terlebih dahulu Terus Sampai Akhir ya Oke, nah, sudah Kita klik yang paling atas Unduh Oke, kita oke saja Nah, sudah ya Nah, disini kita diberikan link Oke, sudah Belikan link Kita keluar Dari aplikasinya Kita keluar dulu Oke, sudah Kita klik dulu disini Kita keluar dari aplikasinya Oke, sudah keluar Kita buka ke Google Chrome ya Atau juga bisa Browser ya Browser saja Oke Lalu kita taruh linknya disini Kita tempelkan Link yang tadi kita dapat Kita tahan sebentar Oke, bentar Bentar Kita tahan sebentar Lalu tempelnya Oke, kita klik Oke, sedang Masuk ke situsnya Sebentar Nah, disini kita Untuk disuruh untuk Menonot Tema WhatsAppnya Dari sini ada yang Dua versi Ada dua versi Yang satu ya Versi Versi clone ya Jadi versi clone ini Bila Anda inginkan Dua aplikasi ya Yang pertama Aplikasi yang original Yang kedua Aplikasi Yang modifikasi Lalu yang ini Yang versi clone Jadi Versi clone ini Akan Menimpa Aplikasi Yang bawaan Dari playstore ya Yang original Jadi satu aplikasi saja Oke Oke Yang saya akan Tonton Versi Unclone ya Tapi bila Anda Menginginkan Dua aplikasi WhatsApp Bisa pakai Yang atas ya Yang clone Oke Sebentar Sedang menonot Saya pakai versi Yang unclone Karena saya Hanya punya Satu nomor WhatsApp Oke Bentar Sudah menonot Kita tunggu Downloadnya Sampai selesai Oke Sudah selesai Kita coba Buka Hasil yang Kita download Tadi Oke Kita klik lanjut Bila telah selesai Menonot Kita klik lanjut Oke Sedang loading Tunggu sebentar Oke Kita klik lanjut Lagi Lalu kita klik berikutnya Lalu klik Pasang Pasang Aplikasinya Sebentar Sedang loading Saya tidak memotong Videonya Biar Real Dan tidak ada Salah faham Jadi saya tidak memotong Videonya Oke Sebentar Kita pukus dulu Terlalu lama Oke Kita buka Aplikasinya Sudah terpasang Kita langsung buka Aplikasinya Lalu kita klik setuju Dan lanjutkan Kita masukkan Nomor yang Biasa kita pakai Untuk Whatsapp Oke Bentar Kita masukkan dulu Nomornya Oke Nah sudah Kita klik lanjutkan Lalu kita klik oke Oke Sedang menunggu Plifikasi SMS Oke Nah bila sudah Diplifikasi Langsung kita pulihkan Saja Kita klik pulihkan Akar chatnya Kembali Oke Sudah memulihkan Pesannya Gajetnya tidak Hilang Oke Bila sudah Kita lanjutkan lagi Kita klik Lanjutkan lagi Namanya Ini Oke Sedang menunggu Instalasinya Nah ini Tampilan Awal dari Aplikasi Whatsapp Oke Untuk merubah Temanya Kita klik Outmod Yang paling atas Lalu kita klik FM Times Oke Kita klik lagi Unduh FM Times Oke Nah disini Banyak sekali ya Tema-temanya Anda bisa memilihnya Sesuai dengan selera Anda Oke Bisa meniniti dahulu Sudah install Kita lihat Di Hasapnya sudah berubah Tampilannya seperti ini Tampilan temanya sudah berubah Oke Dan di chatnya juga Seperti ini Tampilan temannya Dan bila Anda menginginkan untuk Menggantinya lagi Nah ini di chattingannya ya Atau di obrolannya Seperti ini Nah ini untuk pengaturannya Penaturan tema Dan Juga untuk mengunduh Emoji Sini ada Emojinya juga ada Oke Untuk menggantinya lagi Kita ulangi lagi Seperti yang tadi Kita klik Pas mode Oke Bentar Kita klik FM time Seperti ini Kita tulis Kita klik Untuk FM time Kita pilih lagi Tema-temanya Yang lain Oke Seperti ini Kita bisa mencoba Tema-tema yang lain Nah sudah berubah lagi Itu guys ya Caranya cukup mudah Dan untuk Anda yang suka Dengan video ini Silahkan klik Tombol like Lalu share ke media sosial Anda Sekian dari saya Semoga berumur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh